Intro Militer Israel dan Lebanon diambang perang terbuka. Industri pertahanan Israel dan Iron Dome disebut menjadi bedikan prioritas kelompok Hezbollah Lebanon. Hezbollah disebut akan menggunakan ratusan rudal perisai hingga kawanan drone kamikasi. Media Israel Yudhut Aronot Kamis 13 Juni menyebut Hezbollah telah unjuk kekuatan persenjataan perisai yang dibentuk sejak Perang Lebanon 2006. Baru-baru ini Hezbollah melakukan serangan besar-besaran terhadap pabrik plaza di Kibusasa dan beberapa bangunan di Kelilea Atas. Pabrik tersebut dikenal sebagai tempat pembuatan lapis baja untuk kendaraan lapis baja IDF. Hezbollah secara berkala berusaha menyerang industri pertahanan yang signifikan di utara. Seperti di Institut Davidi Kiryat Yang, bagian dari Raksasa Pertahanan Israel Rafael dan fasilitas lain yang memproduksi persenjataan di seluruh wilayah Galilea. Namun sejauh ini belum ada laporan kerusakan signifikan pada fasilitas-fasilitas ini meskipun ada beberapa upaya serangan yang berhasil dicegat. Fasilitas-fasilitas ini dianggap vital dan karenanya terus beroperasi bahkan selama konflik berlangsung. Di fasilitas-fasilitas utara ini berbagai jenis rudal untuk angkatan udara dan angkatan darat, bom pintar, pesawat teberawak pengintai dan penyerang, dan sistem pertahanan aktif. Termasuk sistem tropi untuk kendaraan lapis baja dikembangkan dan diproduksi. Media Israel tersebut menilai Hezbollah mengarahkan persenjataannya lebih signifikan yang telah dikumpulkan selama dekade terakhir dan belum digunakan. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.